Tentara Israel dilaporkan menyerang markas besar pasukan perdamaian PBB di kota Nakora, Lebanon Selatan pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi kemarin. Pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIVIL melalui akun X yang dulunya Twitter resminya menyatakan akibat serangan tersebut dua orang pasukan perdamaian terluka. Dua orang pasukan perdamaian itu berasal dari prajuri TNI yang bertugas di sana. Serangan tersebut, kata UNIVIL, berasal dari Teng Merkava Tentara Israel yang menembakkan senjatanya ke arah menara pengawas UNIVIL di Nakora. Tidak hanya itu, Tentara Israel juga dilaporkan menembaki pos PBB di Labboneh. UNIVIL menyatakan serangan tersebut menghantam pintu masuk bangker tempat pasukan perdamaian berlindung dan merusak kendaraan serta sistem komunikasi. Selain itu, UNIVIL juga melaporkan Tentara Israel secara sengaja menembaki dan mematikan kamera-kamera pemantau posisi perimeter sehari sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!